Ini Fajri, sesi ketiga ini, sesi terakhir tapi sesi pamungkas. Betul, langsung tek-tok. Sesi yang ketiga ini Fajri, judulnya adalah How to Build Up Your Career. Jadi kalau misalnya tadi Bu Tuti ceritain tentang gimana masuk, tentang magang, tapi gimana bertahan, menanjak, dan jadi bintang di puncak karir. Itu akan kita pelajari dari Bapak yang satu ini. Jadi yang ketiga ini adalah Bapak-Bapak juga nih, sama kali sesi yang pertama. Sebelumnya untuk slido kita juga tetap buka, silahkan untuk teman-teman bisa langsung bertanya melalui slido. Sebelumnya mungkin aku bacain dulu CV-nya kali ya. Boleh, sambil kita share CV-nya yang bentuknya PPT. Sebentar. Yang PPT. Jadi, kalau tadi kan, apa namanya, pengalaman karirnya Pak Dharma 20 tahun. Bu Tuti 20 tahun. Bapak yang satu ini, 32 tahun Fajri. Bahkan kamu belum sampai 32 ya Fajri. Bagaimana mengenai how to build up your career? Nanti kita ditanyakan langsung ya sama Bapak ini yang satunya lagi. Bapak ini pernah bekerjanya di, bukan kaleng-kaleng, bukan nasional lagi Fajri. Ada di IBM, ada di Makro, di Stanchard, ada Permata Bank. Pernah di HQ Hong Kong. Pernah di GE Indonesia. Luar biasa banget. Ini udah melanglang internasional gitu ya. Nah, nanti kita minta nih Bapak beliau ini langsung menjelaskan. Ini 30 tahun ini bagaimana sih membangun karirnya gitu ya Fajri ya. Kalau misalnya tadi via Zoom, kalau beliau hadir langsung di studia KSE. Spesial. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Ibnu. Halo. Silahkan Pak. Salam Corona Pak. Terima kasih. Silahkan Pak. Waduh, saya merasa terhormat dan senang ini. Bersama adik-adik seluruh Indonesia. Silahkan Pak. Kalau misalnya dilihat CV-nya tadi Pak, ya ampun. Aku sampai nge-screening, nge-screening ininya. Boleh kita lihat CV-nya ya. Di slide. Bentar. Nah. Lima tahun tinggal di India. Terus di Fakultas Psikologi UI. Ketua Senat Mahasiswa Psikologi UI. Ketua Mbak. Tujuh perusahaan. Perusahaan Indonesia aja ya Pak ya. Tapi perusahaan-perusahaan global industry. Boleh Pak, boleh langsung menceritakan dari awal. Ya, Wahani terima kasih sekali. Ini ketahuan benar bahwa saya orangnya sudah tua ya. Tapi jiwanya melenial Pak. Iya kan? Betul. Jadi gini, saya senang sekali sore ini bisa sharing tentang how to build your career. Menurut saya, saya ini orang yang tepat. Karena apa? Karena memang saya sudah at the end of my career, aktifnya gitu ya. Jadi, saya senang sekali bisa menyampaikan ini kepada para adik-adik disini gitu ya. Saya panggil adik-adik karena mereka milenials. Saya ini perineals loh. Anggap. The parents of millennials. The parents of millennials. Jadi, my sons and daughter memang juga seumur-umur ini adik-adik ini. Anyway, jadi bagian daripada sharing saya ini memang kita ingin supaya adik-adik tahu semuanya, kawan-kawan disini, bagaimana menuju atau building up membangun karir Anda dari sejak awal. Nah, ini tepat sekali. Oke, saya mulai dulu dengan ini ya. Jadi gini, siang ini kita akan diskusi mengenai 4 hal ini. Atau saya ingin sharing. Jadi, tentang etika kerja, world ethics, tentang professionalism, juga tentang digital mindset. Nah, ini yang kekinian saya kira adik-adik akan sangat penting ini. Dan konkretnya persiapan karir untuk ke depan ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pagi Pak Dharma ya. Itu teman saya tuh. Tapi yang lebih mudah memang gitu ya. Dan yang juga dengan ibu tadi, saya kira Ibu Tuti ya. Wah, itu saya kira jadi meningkat ya mungkin ya. Dan sekarang pamungkasnya tadi, saya yang paling berpengalaman lah, bersiniar kita. Jadi, 4 hal ini penting sekali kalau kita ingin menjadi seseorang yang sukses dalam karir kita di masa mendatang. Nah, ini sengaja saya tulis satu persatu karena ini justru building up the career itu versi saya. Saya ingin sekali menceritakan hal ini. Jadi, pada waktu saya, saya tuh bersaudara dan 6. Ayah saya tuh dokter. Nah, dia yang memulai international experience itu. Jadi, beliau pernah bekerja, almarhum sudah, pernah bekerja di WHO, World Health Organization. Nah, di situ pernah assignment ditempatkan di India. Karena pada tahun itu, 70-an, itu India tuh banyak malaria. Dan ayah saya tuh expert dalam malaria. Jadi, di assign oleh WHO ke India untuk 5 tahun. Saya ikut, saya waktu itu SMP kira-kira gitu. Nah, this is the first time of my then international career itu. Karena kemudian di India itu, by the way, kalau sekolah, dari SD bahasanya Inggris loh ya. Bukan bahasa India. Jadi, di situ menurut saya, saya beruntung sekali. Ayah saya bekerja di international institutions dan saya diajak pergi ke sekolah yang berbahasa Inggris. Itu, waduh, itu mendasar sekali. Yang kemudian hari gunanya kelihatan. Ini nanti juga kawan-kawan mungkin penting sekali bahasa. Kecuali bahasa mother tongue, menurut saya harus bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, yang kedua adalah kemudian, tentu saja SMA di Surabaya dan seterusnya. Tapi yang another, apa namanya, phase of my career yang penting juga. Saya dulu itu pengen sekolah jadi dokter sebetulnya. Tapi nggak diterima. Nggak diterima. Kemudian saya di sekolah dokter oleh orang tua, kebetulan di Belgia. Tapi dua tahun saya kembali mengecewakan orang tua. Karena saya gagal. Itu sekolah di Belgia itu bahasa Belanda. Susah sekali. Jadi dokter itu tujuh tahun, bayangin. Akhirnya saya kembali, I make up kegagalan itu dengan... Kemudian saya masuk fakultas psikologi, saya diterima. Saya tahu bahwa pada waktu saya masuk itu saya lebih tua dari kawan-kawan seangkatan saya. Karena saya udah jalan-jalan dulu kan ke Belgia. Tapi itu another opportunity, maksudnya suatu keuntungan. Istilahnya saya lebih dewasa dari teman-teman saya. Nah, itu lima setengah tahun zaman dulu, lima setengah tahun itu jadi psikolog. Kalau sekarang di UI psikologi itu, empat tahun selesai, tapi namanya sarjana psikologi. Kalau kamu mau jadi psikolog harus tambah satu setengah atau dua tahun lagi. Anyway, saya mau menceritakan kepada kawan-kawan di sini, adik-adik, bahwa you have to be active. Contohnya pada waktu saya menjadi mahasiswa fakultas psikologi UI, saya aktif di organisasi dan suatu tahun 1980, waduh tua sekali ya. Itu saya jadi ketua senat mahasiswa dan itu pada waktu itu banyak perjuangan mengenai NKK, BKK. Mungkin kawan-kawan, adik-adik ini enggak ngerti semua. Tapi anyway, itu menentang ada mantri pendidikan yang kemudian ingin menjadikan bahwa kampus itu bisa dikontrol oleh, ya, kita enggak mau itu. Kita berjuang keras itu, seluruh UI, seluruh fakultas. Anyway, jadi termasuk saya di situ. Di situlah kita belajar mengenai koordination, teamwork, berjuang untuk sesuatu cause atau objektif tertentu, gitu. Jadi, jadi senat, bukan bekerja, maksudnya belajar organisasi di kesenatan mahasiswa itu bagus sekali. Apalagi bisa menjadi ketua itu, karena itu ke-leadership kan di situ. Nah, kemudian begitu, kemudian saya lulus, kemudian bekerja, nanti kita bahas itu. Tapi yang penting kemudian saya tidak berhenti belajar. Nah, saya belajar sengaja, saya mau mencari MBA, eksekutif MBA, S2 itu. Dan itu di IMI International Business School. Itu ada sekolah bisnis yang sudah terkenal dan internasional sifatnya di Kalibata itu, ya. Saya kira. Dan itu juga suatu experience yang bagus itu. Karena begini, saya bercita-cita untuk bisa mengajar di suatu institusi pendidikan. Saya masuk S2 itu MBA, abis itu saya mengajar di situ. Meskipun menjadi dosen tidak tetap. So, S2 itu penting juga. Dan saya sengaja nih, kawan-kawan, saya sengaja bahwa S1 saya psikologi. By the way, psikologi saya itu konsentrasinya atau fokusnya ke industrial and organization psychology. Jadi saya bukan menerima orang-orang yang setengah gila. Yang aneh-aneh bukan. Saya human resources istilahnya. Jadi tepat sekali. S2 saya sengaja, you have to know about business. Jadi meskipun kamu psikolog, you are working in a corporation, you have to know about business. Jadi business acumen itu harus ada. Oleh sebab itu saya sengaja masuk ke MBA itu dengan strategic management konsentrasinya. Nah, itu that's my background. Ini penting sekali kawan-kawan semuanya. Bila kita ingin build up your career, it start with solid fundamental yang solid. Pendidikan, bahasa, kemudian pengalaman di organisasi. Penting. Kalau saya pada waktu menjadi HR director di beberapa tempat itu nanti saya jelaskan. Itu kalau saya menerima lamaran itu, CV itu, saya melihat itu pertama kali. Oke, dia lulus S1 oke. Tapi abis itu pada waktu dia jadi mahasiswa, apa yang dia lakukan? Achievement-nya apa? Itu penting sekali. Kemudian tambahan apa lagi di bidang yang lain yang dia bisa? Itu juga penting. Oleh sebab itu saya berikan contoh-contoh ini supaya hopefully adik-adik semuanya ini bisa sedikitnya seperti itu ya, karir progression-nya. Nah, sekarang yang mungkin cukup mencengangkan ini. Jadi, saya itu dikenal pindah-pindah perusahaan kan. In my 30, sebetulnya 34 years. Itu saya di 7 perusahaan. Tapi saya bukan contoh loncat. Nah, saya buktikan di 2 perusahaan itu, IBM dan GE, itu saya masing-masing 11 tahun. Jadi, itu pada waktu itu ya, IBM dan GE itu is the best companies on earth ya. Itu perusahaan-perusahaan yang terbaik di muka bumi itu. Istilahnya begitu. Sehingga 11 tahun di IBM itu saya begitu tekunnya, saya pertamanya masuk itu diterima sebagai staff compensation and benefit di human resource department. By the way ya, IBM nggak mencari orang, tapi saya melamar aja langsung. Saya melamar aja dan diinterview oleh 2-3 orang, saya diterima. ditempatkan sebagai staff di bidang compensation and benefit. Maksud saya begini, bahwa you have to start from somewhere, tapi kamu harus benar-benar bagus atau jago di bidang itu. Itu yang penting. Nah, begitu kamu terbukti 2-3 tahun hebat menjadi staff, kamu nanti akan di IBM itu career progression itu bagus sekali dan fair banget. If you perform, langsung naik dan berhasil saja jadi manager first linea, middle manager, dan seterusnya. The highlight of my career in IBM adalah saya ditempatkan di luar negeri. Jadi saya termasuk dalam global talent gitu. Di perusahaan-perusahaan itu ada orang-orang yang termasuk dalam club global talent, di mana mungkin untuk ditempatkan di luar negeri. Ada poolnya sendiri gitu ya Pak ya. Ada poolnya sendiri. Dan itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang benar-benar Exactly. Starnya gitu ya Pak ya. Itu benar-benar starnya, betul sekali. Itu dibuktikan dengan performance tentu saja ya. Nah, kemudian saya ditempatkan di IBM menjadi program manager untuk di Human Resources untuk IBM regional di Hong Kong. Itu Asia Pasifik gitu. Headquarter-nya di Hong Kong gitu. Wah itu pengalaman yang paling menyenangkan. Nah, habis itu memang kemudian setelah saya kembali, saya di headhunter, atau ada headhunter, itu makro. Makro, ingat nggak makro. Zaman dulu, makro itu kan retail, wholesale, pusat perkulakan ya kita bilangnya. Itu membuka toko. Itu perusahaan Belanda. Jadi kerjaan saya, saya ditawarkan jadi director of human resources, kerjanya apa? Growth. Jadi membantu membuka toko. Jadi, waktu saya masuk makro itu baru satu toko. Begitu saya keluar dalam rangka empat tahun, itu toko-nya sudah delapan. Kemudian berlanjut menjadi 19, tapi kemudian dibeli oleh Lotte dari Korea itu ya. Anyway, yang saya maksud adalah begini. You develop people, that's my passion. I like to develop people. Jadi kita, tiap kali kita buka toko itu, kita perlu 250 orang. Dari GM-nya ke division manager sampai staff-nya, sampai orang yang di reception, di kasir, dan seterusnya itu 250 orang. Habis itu di-hire, harus ada training khusus. Beberapa bulan. So, saya kira makro itu pengalaman yang bagus sekali, bahwa kita membuka shop itu toko-toko. Artinya apa yang saya mau tekankan di sini? Saya memang seluruh hidup saya bekerjanya di human resources. Tapi, coba lihat. Menjadi director itu sudah tidak terpaku pada ke-HR-an saja. Tapi, you have to know about the business. Dan saya itu beruntung di beberapa, nanti saya akan kita bahas bahwa bekerjanya itu di suatu perusahaan, apa perusahaan-perusahaan yang industri-nya beda-beda. Itu ada IBM itu boleh dikatakan teknologi, IT. Kemudian makro itu retail. Kemudian GE itu high technology kita bilangnya. Karena campuran, konglomerat. Nah, kemudian di banking saya, kemudian di Bakri Group itu juga, saya jadi kepala sekolah itu istilahnya, eksekutif di Bakri Brothers. Saya jadi di Chief Learning Officer di Bakri Learning Center. Dan kemudian di terakhir di Intra Kopangka, lima tahun itu perusahaan TBK, tapi tadinya perusahaan keluarga itu. Tapi menjadi TBK, itu heavy equipment dan energy. Jadi, jual alat berat itu. Tapi juga membuka ada listrik atau istilahnya power dan seterusnya. Jadi, di situ yang penting adalah bahwa, oke, kalau gitu berikutnya ya. Jadi, yang penting adalah ini. Jadi, saya 34 tahun di Human Resources. Benar. Orang bisa bilang gitu, kenapa kok kamu di Human Resources saja, nggak pernah di fungsi yang lain. Oke, itu benar. Tapi saya memang karena saya itu passionnya di developing others. Development people. Nah, therefore, tapi yang kemudian saya punya pengalaman bagus adalah different industries itu. High technology, retail, banking, financial services, conglomeration itu GE, heavy equipment dan energy. So, itulah dalam tanda kutub kekayaan saya dalam karir itu. Nah, mungkin juga bisa menjadi pertimbangan bagi keadik-adik di sini. Dan terakhir tentang saya adalah, saya sekarang ini kan udah senior kan. Rambut saya udah habis nih. Nah, di situ masih ada bagus tuh. Anyway, jadi apa kerjaan saya? Advising companies atau eksekutif. Saya menjadi advisor di beberapa perusahaan. Juga menjadi komite member. Gini, di perusahaan yang besar itu TBK itu ada namanya komite nominasi, remunerasi, dan governance ya gitu. Ada komite audit dan seterusnya. Kerjanya membantu komisaris kan. Nah, saya jadi seperti itu dan advisor di tiga tempat loh. Di Medica Local Hermina Hospitals. By the way, itu bagus sekali ya. Nanti kawan-kawan ingat ya kalau mau cari kerja. Itu swasta nasional, sudah ada 36 rumah sakit Hermina di seluruh Indonesia. Dan akan menjadi 40 akhir tahun ini gitu. Nah, kedua saya juga menjadi anggota komite di lembaga penyamin simpanan LPS ya. Dan baru saja tahun, bulan lalu saya dikontrak satu tahun menjadi human capital advisor di CityLink. Jadi saya di hospitality, hospital industry, di travel industry gitu ya. Dan tetap di financial industry juga kan, lembaga penyamin simpanan gitu. Nah, kawan-kawan, adik-adik, what was the key to success, my success itu? Nah, kita bicarakan ini. Pertama adalah persiapan. Nah, ini penting sekali. Ini peserta sebentar lagi lulus gitu. S1 ya gitu ya. Ada yang sudah lulus nggak? Oke, oh, betul. Apalagi S2, bagus sekali. Nah, gini. Saya itu juga punya anak yang juga lulus baru, tapi bekerja sekarang di Melbourne, di Australia. Itu saya nasihati gini ya. Terus telah ngajak ini. Ini saya nasihati gini bahwa once you are graduated from S1, kerja dulu. Atau kalau mau jadi, atau kerja di anak muda sekarang ini seringnya mau ke tempat-tempat, apa namanya itu istilahnya? Startup ya? By the way, startup itu 75% startup fail. Yang sukses hanya sekian persen. Dan itu pun nggak banyak yang terus mencuat gitu. Jadi gini, anak saya itu nggak ada yang mau seperti papanya, masuk bekerja di suatu perusahaan yang besar, karena dengan demikian kompensasi dan benefitnya bagus, sambil bisa belajar. Banyak kan? Kalau kita di IBM 7i kan, anak saya nggak mau gitu. Semuanya di perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak startup, tapi perusahaan-perusahaan kecil, kayak advertising, digital marketing, dan seterusnya gitu. Anyway, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah ini, persiapan. Karena failing to prepare is prepare to fail artinya. Artinya you have to really know what you want, kemudian prepare for it. Maksudnya itu aja. Oke, tadi saya mau menyampaikan ke teman-teman di sini bahwa saya sengaja menasehati anakku, jangan langsung cari S2 dulu. Nah gitu. Karena in the end yang penting adalah bekerja dulu, prestasi dulu, nama kamu dikenal, at least punya expertise tertentu. One day, karena masih muda kan kamu, bisa aja kamu mau cari S2, orang sekarang S2 bisa weekend, kayak saya itu weekend waktu itu. Atau bisa evening kan gitu. Anyway, itu yang saya nasihati. Tapi tentu saja banyak orang yang berbeda ya. Saya lihat di Indonesia itu banyak anak-anaknya orang-orang kaya itu misalnya. Itu terus. Kalau perlu sampai S3 dulu sekolah. Habis itu baru mikir. Tapi itu menurut saya ada bahayanya itu. Karena nanti jadi pinter, kepinteran, tapi enggak ada yang bisa, apa namanya, kontributinya di mana gitu. Kontribusinya gitu. Anyway, itu tentu saja different school of thought ya. Ada orang yang mikirnya begitu, ada yang kayak saya itu, kamu kerja dulu, make your mark, and then you can always study again later on gitu ya. Bisa gitu. Anyway, itu. Kita bicara mengenai ini bagus sekali chat ini. Ini saya dapat dari Mbak Sandra Saupala ya waktu itu juga. Jadi begini bahwa, if you are building your career, itu kita harus melihat aspek ini. Pertama, kita melihat centernya yang tengah. Anda sebagai manusia seutuhnya. You as a whole. Nah, itu tadi. You have to be able to tell your story. Nah, your story itu formal educationmu, experiencemu ya. Ini by the way nanti kan biar minggu saya diminta untuk mengenai CV itu kan ya. Itu, ini sangat berhubungan ini ya. Jadi kayak membuat CV itu. Jadi kemudian non-formal education and skills apa? Nah, ini penting sekali. Bayang saya bilang tadi. My non-formal education and skills adalah tadi itu menjadi ketua sangat mahasiswa misalnya. Kemudian aktif dalam misalnya community service atau apa. Itu bagus di tempat kerja. Dan kemudian di bawahnya itu adalah your research tentang bidang institusi perusahaan. Jadi, you know yourself. Kemudian juga pengalamannya bagus. Aktif. Tapi kamu juga harus tahu mengenai apa ya? Your personal interest and motivation-nya juga gitu. Memang tadi Ibu Tuti ya bilang ya. Somehow memang orang itu lebih baik bekerja di bidang yang dia sukai dong. Kalau enggak nanti menderita istilahnya begitu ya kan. Karakter and attitude. Nah, maksud saya begini. Perusahaan itu melihat itu. Eva. Your personal interest, your character and attitude penting banget. Di sebelah kiri itu what is organization looking for? Jadi perusahaan itu memang mencari. Perusahaan itu mencari orang yang knowledgeable pasti. Skillful juga dalam batas tertentu. karena tadi kalau new apa namanya graduates skills-nya aja terbatas dong ya. Tapi maksud saya begini. Bukan skills-nya di kerjaannya nanti. Tapi skills-nya di how you work with others. Itu penting banget itu. Itu yang dilihat. Maka organization skills-nya ini penting banget. Character and attitude ya. Seperti itu juga penting banget. Yang melihat justru itu. Nah, di sini karena saya dari psikologi saya mau selipin satu konsep ini. Namanya emotional intelligence. Ini makin-makin nyata bahwa itu penting sekali. Kalau kita ingin build up your career dan sukses di perusahaan. Karena survei membuktikan bahwa hanya 20% yang key to success itu dari IQ itu hanya 20%. Yang 80% itu dari faktor-faktor lain terutama emotional intelligence. Jadi kita tahu kan banyak teman-teman kita yang pintar banget nerd gitu ya. Tapi kok gak sukses ya kalau waktu bekerja di perusahaan itu. Itu karena exactly emotional intelligence ya. Nah, jadi nanti kalau kamu ketemu build up your career di interview ya tadi itu ya. Maka first impression counts. Itu penting banget. Jadi penampilan juga penting. Tapi penampilan bagus yang ada isinya. Tentu saja begitu. Action speak louder than words. Exactly. Itu yang saya maksud. Jadi dalam interview orang bisa aja ngomong yang baik-baik kan. Tapi tapi konkretnya pernah sukses di mana? Pernah actionnya apa waktu itu gitu. Nah, ini nanti besok akan saya sampaikan kalau kita nulis CV itu jangan hanya tahun ini di sini tahun itu di sana di perusahaan ini perusahaan itu. Tapi enggak. Di situ kamu achievementnya apa? Itu yang mau dilihat oleh perusahaan. So, what you see is what you get. Basically perusahaan itu ingin kejelasan. Istilahnya yang saya gak suka itu kan milih kucing dalam karung. Ya, emangnya tapi maksud saya maksudnya begitu bahwa perusahaan itu kalau mau menerima orang itu benar-benar ingin tahu dong. Jangan sampai nanti ada kejutan-kejutan gitu. Nah, sekarang gini boleh enggak kita interaksi sedikitnya? Boleh. Supaya enggak. Boleh, boleh sekali. Jadi dalam dunia kerja memasuki dunia kerja itu satu hal kata yang penting itu adalah etik etika ya. Nah, ini saya mau tanya beberapa boleh enggak menjawab? Boleh. Bisa kita tampilin ini ya daftar pesertanya mungkin ya. Iya. Bapak mau nanya dari universitas mana Pak? Aduh, jangan gitu dong. Semuanya lengkap. Iya, tapi ya aduh kalau bisa volunteer dong. Boleh dong volunteer deh. Volunteer. Siapa? Coba dilihatin di gambarnya boleh enggak? Screen share-nya mungkin stop dulu screen share-nya biar kelihatan nih. Saya ingin ngeliat kawan-kawan. Wajah-wajah dari setiap orang. Apa menurut teman-teman mengenai etik? Enggak harus textbook ya, Buaya merupakan. Enggak usah. Wah, bagus ini. What do you think about ethics? Boleh? Atau langsung unmute? Boleh langsung. Puntan. Silahkan. Mas Fikri. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Pak. Saya Fikri Rama dari Universitas Pajajaran. Alhamdulillah, sekarang saya sedang menumpuh S1 di jurusan Administrasi Publik di S4. Jadi, kalau berbicara soal etik, kebetulan saya juga di jurusan saya belajar tentang lebih etika administrasi publik atau bisa dibilang lebih ke masalah etika bagaimana beretika sebagai seorang administrator di lembaga-lembaga pemerintahan lah. Kalau secara definisi ya itu lebih kepada kebiasaan. Kebiasaan bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu atau tindakan di kesehariannya. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Kalau terkait dengan etika yang saya pahami. Bagus, bagus. Mantap. Bagus, saya ingin ada yang lagi yang lebih spesifik. Terima kasih, Fikri. Lagi dong. Terima kasih, Fikri. Silahkan. Oke, what is ethics? Dari Pulau Kalimantan nih, Pak. Belum ada suaranya dari pagi. Boleh. Dari mana aja deh, boleh. Dari Uner, boleh nggak? Uner, Uner. Mbak Madenita. Kalau menurut Madenita, kira-kira apa nih? Uner. Saya itu aslinis Surabaya. Anyway, silahkan. Terima kasih, pelatih. Saya Madenita dari Uner. Kalau bicara dengan work ethic, itu kan bahasa Indonesia-nya adalah etos kerja ya. Menurut saya, itu adalah bagaimana kita itu bisa mengeluarkan kemampuan kita secara maksimal dalam pekerjaan itu diantaranya adalah dengan bekerja keras dan juga tepon. Tapi mungkin bisa juga disesuaikan dengan core value dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan, setiap perusahaan kan punya visi dan misi. Itu kita bisa menyesuaikan dengan visi-misi dari perusahaan tersebut. Begitu, pelatih. Terima kasih. Bagus sekali nih. Tolong ambil sepedamu. Adalah dia sepeda nggak? Nggak ya, maaf. Oke. Bagus sekali. Lebih spesifik. Saya suka juga. Being professional ya. bekerja keras sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke. Satu lagi mungkin ada Mbak. Satu lagi. Dari tadi saya lihat dari ITB. Dari ITB. Oh, sama. Ya. ITB tadi ada Mbak Patimah coba. Patimah Angelina coba. Gimana kalau dari Patimah? What is ethics? Menurutmu apa? Menurutmu. Sebelumnya makasih buat waktunya Pak. kalau menurut saya kalau menurut saya etik di dalam dunia kerja itu adalah ketika seseorang memainkan perannya sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan kerja tersebut. Bagus. Mungkin sekian dari saya. Bagus. Nanti ada banyak lebih spesifik tapi that's definitely correct. Nah ini saya suka sekali ya. Jadi kita bahas sekarang karena menurut saya ini etik ini ya Eva ini penting banget ini. Ini fundamental ya Pak. Fundamental ini. Dan saya sebetulnya agak sedikit kecewa di Indonesia ini banyak negara lain yang mengira bahwa di Indonesia itu etos kerjanya itu termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara yang hebat-hebat itu. Makanya oleh sebab itu investment itu banyak di negara lain bukan di Indonesia. Nah ini harus kita ubah nih. Apalagi ini generasi muda dan masa apa namanya itu bonus bonus demografi. Wah ini dan mulai tahun ini harus berubah. Oke saya lanjutkan dulu ya Pak. Tolong. Boleh. Nanti kita bahas lagi. Tapi yang penting adalah bahwa kita bicara mengenai etos kerja itu adalah next-nya gue belum connect ya. Oke. Nah. Oke slide-nya. Nah oke. Eh sorry. Oke prinsip moral di Miliko Rasul Sulang dalam melaksanakan pekerjaannya bagus tadi disabutkan sikap dan perilaku bekerja tanggung jawab. Nah ini penting banget ini. Bagaimana berhubungan dengan orang lain termasuk juga tadi saya bilang mengenai emotional intelligence. Karena apa? Etika kerjanya adalah menjadi identitas pribadi seseorang. Dulu saya pernah bekerja di IBM. Identitasnya IBMer itu begitu terkenalnya ya Pak. Jadi orang itu dan nilai-nilai itu bagus sekali. Number one values of IBM itu saya ingat sekali. Itu respect for individuals. Artinya apa? Menghormati atau respect terhadap orang lain itu yang kita ajak bicara. Itu penting sekali. Jadi kemudian bertahun-tahun bekerja di IBM kemudian kita ngobrol dengan orang lain dengan customer. Itu apa namanya celetukan daripada orang-orang yang kita ajak bicara itu sampai begini ya Pak. Kamu itu IBM sekali sih. Itu menunjukkan bagus banget itu. Istilahnya embedded gitu ya Pak. Embedded itu udah masuk DNA-nya. Sudah DNA-nya. Itu yang saya maksud. Kenapa etika kerja itu penting sekali. Nah oke. Kemudian professional ya. Tadi sudah disebutkan juga being professional etika dalam bekerja itu penting sekali. Mentaati tata tertip tentang waktu kerja itu mendasar banget itu. Kalau orang deket-deket sudah telat gak disiplin waktu itu udah tanda-tanda. Nah jadi tata tertip perusahaan tentang disiplin kerja jangan menggunakan perlengkapan milik perusahaan hal-hal yang kecil tapi contoh aja lah ya. Tapi saya kira itu menunjukkan bahwa etika kerja. Itu saya sebetulnya Sandra yang nuliskan teman saya Sandra Sahupala itu ah tadi tulis di titik itu lucu jangan. Cinta lokasi antar teman kerja. Jadi maksudnya gini sebetulnya bukannya kemudian gak boleh ada hubungan cinta atau apa gitu. Tapi maksud saya begini bahwa jangan dicampur adukkan. Dan kalau kamu baru masuk suatu perusahaan jangan tujuannya untuk mendapatkan jodoh dong. Istilah maksudnya begitu aja. Yang penting adalah kerja. Itu penting kerjaannya. You have to show yourself. Nah kemudian etika dalam bekerja accountable ini bagus sekali. Waktu itu saya ikut sessionnya Mas Cucut Bramantoro itu trainer itu khusus mengenai accountable. Being accountable itu penting sekali. Ini kebanyakan kelemahan para leaders di tempat kita loh. Accountability bertanggung jawab apa yang telah dilakukan itu. Jadi ada target kualitas hasil kerjaan harus bagus menjadi image yang bagus. Nah ini saya mau cerita sedikit ini lucu banget. Di waktu saya bekerja di Standard Chartered itu ada engagement survey. Engagement itu bahasa Indonesia adalah keterlekatan. Nah itu adalah kita oh sebentar kita break ya. Oke bagus. Menjadi teman baik di suatu tempat kerja itu penting ternyata. Jadi gini Eva ada survey engagement yang menanyakan apa sih faktor yang membuat kamu itu engage bekerja di suatu perusahaan. Engage itu keterlekatan. Jadi ternyata apa jawabnya adalah having best friend. Nah jadi begitu menarik sekali. kalau kamu bekerja di suatu perusahaan kamu punya teman baik cenderung engage dan cenderung kerasan di perusahaan itu. Itu penting sekali. Tapi kalau kamu menyendiri gak punya teman waduh alamat kamu gak keluar dan syukur kalau keluar tapi masalahnya ada yang keadaannya begitu gak keluar prestasinya jeblok tapi tetap di perusahaan itu wah rugi dong perusahaannya. Anyway proaktif berbagi ilmu ke siapa saja tinggalkan bad mood tapi yang penting nomor saya itu yang saya masuk dalam kotak itu stay humble it's the only way to keep growing jadi bagaimanapun kamu apakah kamu senior apakah kamu pinter kamu cendekia tapi yang penting you have to stay humble karena dengan humble kita mendengarkan orang lain sesuatu yang baru tetap belajar terus jadi improving terus dalam itu. itu mungkin kita harus break ya Mbak ya betul kita break sedikit ya sambil diresapi dari kata-kata Bapak sambil catatannya mungkin habis saya juga sambil mencatat ya stay humble stay growing tetap belajar sambil toilet break boleh sambil istirahat sambil peregangan mungkin ya Pak boleh kita kembali lagi 10 menit lagi ya teman-teman waktu menunjukkan pukul 3 kurang 10 nanti jam 3 tepat sudah bisa habis lagi boleh mungkin save quota ya mungkin dimatiin dulu save quota videonya boleh kita kembali lagi 10 menit lagi ya teman-teman save bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kesehatan adalah aset berharga yang harus kita jaga sepenuh jiwa kimia ferno hadir untuk Anda Menjadi solusi kesehatan bangsa Di dalam raga yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Produktivitas meminta Semakin bermanfaat Dari hati kami Membangun negeri Untuk wujudkan mimpi Ibu petiwi Kami siap melayani Dengan kualitas terbaik Jayalah kimia formal Jayalah negeriku Kecinta Indonesia Kecinta Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Sampai di medan laga, medan laga Demi membela negara yang Pancasila Adil, makmur, sentosa Pantam mundur itu tekat kami Gaga berani dan rendah hati KSD Jaya, berkasa Berjiwa satria sejati Oke, selamat sore kembali lagi nih Pak Dengan semua peserta dari Basecamp Kimia Farma sore hari ini Selamat sore, terima kasih ya sudah hadir kembali tepat waktu Karena tepat waktu tadi selalu etos ya Pak ya Iya, tadi agak telat Siap, katanya nih para teman-teman peserta Katanya Pak Ibnu mau ngasih ice breaking Silahkan Pak, langsung Baik, kawan-kawan siap semuanya Saya mau, daripada Supaya fun gitu, kita ada sedikit ice breaking atau exercise ya Jadi gini Tapi exercise-nya bukan secara fisik gini Nah, gini Nanti kalau yang menang dapat hadir Siap Bistihakan Bicatat ya officer ya Bicatat ya Tolong Saya perlu bantuan ya Mbak Maia Tolong ya Nanti Jadi gini Adik-adik coba jengkelkan ya Saya akan Menyampaikan suatu slogan Atau Tagline Dari suatu perusahaan Nah Kawan-kawan atau adik-adik semuanya adalah Tugasnya adalah untuk menjawab Itu dari perusahaan mana Dan jawab Yang paling cepat menjawab Paling menang Dan Tidak Yang ada tidak bolehnya nih Mas Tidak boleh Meng-Google Karena kalau Google Kalah yang lain-lain ya Pak ya Jadi gini Jadi Sekarang siap aja Apa namanya Jarinya itu di Kayak Keypad Supaya nanti bisa cepat masuk Semuanya di keyboard Karena kita akan melihat dari chat ya Pak Jadi chat everyone itu Oke siap Oke untuk supaya jelasnya Jadi nanti yang Paling menang Yang paling cepat adalah Dan Tepat dan cepat Cepat itu menang Sip Dan Ini ada delapan soal Jadi Siapa yang paling banyak mendapatkan Tepat dan cepat tadi Yang nomor satu adalah yang menang ya Oke Siap Siap semua ya teman-teman ya Latihan dulu boleh gak Boleh Latihan 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 dulu ya Oke Tapi siap ya Latihan Coba Oke nomor satu Latihan sorry Latihan Just do it Ayo Just do it Aduh pasti tau deh Sudah Sudah itu Stip Close Langsung close Sudah Nomor satu Sudah Sudah gak usah lagi diketik Nomor satu siapa tapi Coba dilihat supaya Coba scroll ke atas Dalam latihan dia benar gitu Pak sampai ada yang salah dong Naikinya Nike Oh yang ke atas dong Ya Dari Minta Koirina UI Yang paling cepat Oke gitu ya Nah sekarang tau caranya kan Gak boleh misspelling ya Pak Oh gak boleh dong Tadi ada lagi jadi Nike Pak Gak boleh Oke itu tadi latihan Nah sekarang beneran Oke nomor satu Siap di keyboard ya Ciptakan peluangmu Ayo Ciptakan peluangmu Ayo Ayo Cepet aja Ayo Salah gak apa-apa Salah gak apa-apa Tapi gak boleh ngeliat google ya Gak boleh ngeliat google Harus integriti loh Kata Pak Dharma loh Waduh kok gak ada yang mau nyoba Ayo cepet Tokopedia Iya betul sekali Siapa itu Betul Ini anak topet nih Pak Dengan Vinky dari UGM Pak Oke tolong dicatat satu Dia dapat satu Nomor dua Siap Siap Energy for life Aduh gampang Energy for life Keterlaluan Kalau gak tau Keterlaluan Coba Kita scroll PLN Bukan PLN Salah Ayo terus Panasonic Chevron PGN betul Betul Unsri Muhlisar Nirwan Muhlisar Nirwan Unsri Betul ya Oke Nomor tiga ya Masih bisa menang Coba lagi Ayo Ini cepet-cepetan nih Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Aduh gampang banget Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Pak Tima bener Udah Udah tutup Panessa Claudia Pak Dari ITB Oh tadi ada lagi gak Oh iya betul Sorry Panessa yang benar Sip Pokoknya saya serahkan Mbak Mayang ya Iya Nomor empat Cepet juga nih ngetiknya Pak Iya iya Nomor empat Aman Tenang Dan pasti Aduh gampang Aman Tenang Pasti Ayo cepet Ayo Ayo gak boleh googling ya Integrity ya Iya gak boleh dong Aman Tenang Pasti Ayo Terkaja Coba deh coba Siapa bener LPS betul sekali itu Betul Dengan Panji Dermawan ya Dari Unsri Wah kayaknya yang menang Satu-satu semua ya Iya Oke berikutnya Nomor lima Saudara-saudara Nomor lima adalah Save money Live better Save money Live better Yes Ayo Ayo Salah prudensial bukan Belum Mandiri bukan Bukan C-I-M-B C-I-M-B Bukan Bukan Permata bukan Walmart Betul Yes Pinky dulu Pinky Daniel GM Kemudian sekian detik Kemudian baru Suljudi Suljudi Kalah Hampir Hampir Oke berikutnya Satu lagi Lagi-lagi lanjut Siap nomor enam ya Tadi saya bilang delapan ya Delapan pak Oke nomor enam Buy it Sell it Love it Ayo Buy it Sell it Love it Yes Oke Ayo Diterka aja Tebak 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 aja IB Betul Siapa IB pertama tadi Unsri Dari Unsri ya Musihkar Oke Nomor tujuh Ini kalau gak Tahu kebangetan ini Solutions for a small planet Solution for a small planet Amazon bukan Bukan Tebak SpaceX belum 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 Buka Mungkin karena ada planet-planetnya kali ya pak ya IBM betul Betul Panji Darmawan Sebelumnya ada pak Dari Suljudi Sebelumnya Suljudi saya maaf Yang tepat Betul Untuk Suljudi Terakhir ya terakhir Habis itu di Pemenangnya siapa tolong disampaikan ya Terakhir Ayo Kalau gak Tahu ini keterlaluan Open happiness Aduh Gampang banget Open happiness Open happiness Ayo Sebelum kan pemenangnya mbak Siapa nih mbak Maya Mbak Maya Bersaing Oke Karena ada dua Kita harus Tahu yang siapa yang menang Jadi Di antara dua itu saja yang sekarang yang ikut ya Cuman dua ya Cuman pertanyaannya untuk Siapa gak Maaf ya Mulizar sama Pinky Cuman berdua ya Oke ya Ini final ya Tolong ya Final Yang lain jangan Jangan nulis ya Kalau tahu ya Think different Aduh Gampang banget Think different Cepat diantara dua itu Cepat diantara dua itu Ayo Ayo Tebak aja Tebak Think different Salah satu merek laptop Apple Sudah Pinky yang menang Oke Selamat ya Nanti tolong dikirim ya Terima kasih Selamat ya Pinky dari UGM Oke Kita mulai lagi yuk Akunya terbatas So I want you all to be very successful in your career Kita lanjutkan Mbak Maya Tadi kita sampai pada ekspektasi perusahaan ya Oke Adik-adik semuanya Jadi terus Satu lagi Satu lagi Ekspektasi perusahaan Jadi kini kawan-kawan harus tahu bahwa Satu lagi Ekspektasi perusahaan tadi Apa yang diinginkan oleh perusahaan yang kita lamar itu Misalnya gini Jadi kini Saya tahu adik-adik gak semuanya mau Mungkin melamar ke suatu perusahaan yang besar ya Tapi in any case Melamar kemanapun Perusahaan besar, kecil, startup, dan seterusnya Sebetulnya mereka itu biasanya melihatnya bagaimana Nah itu penting sekali Jadi mereka kalau hire seseorang itu Bukan hanya short term Keinginannya dia itu Kalau bisa orang ini Talenta ini Sudah susah-susah carinya Itu bertahannya cukup lama lah Dan benar kontribusi Jadi oleh sebab itu Tetap penting Talenta itu artinya Karyawan dengan kapabilitas dan kompetensi Ada tiga nih Pengetahuan, keterampilan, dan update itu tadi itu ya Oke Dan yang diperlukan oleh perusahaan Masa sekarang dan masa datang Nah ini penting sekali nih kawan-kawan Dalam kekinian ini Zaman sekarang ini Penting sekan Berubah cepat Kebutuhan perusahaan itu Juga akan cepat berubah mungkin saja Oleh sebab itu Pelamar itu harus Update Up to date terus Pengetahuan Apa yang baru Ya kan Keterampilan Pengalaman Dan cepat Belajar gitu Nah oleh sebab itu Dalam hal ini Kalau kita bicara mengenai Retensi karyawan Maka Berperilaku itu Profesional Proaktif ya Orang-orang yang profesional Dan proaktif itu Ingin sekali perusahaan Untuk memilikinya Bisa diandalkan gitu Dan Penting sekali Komitmen Dan rasa Memiliki dari perusahaan itu Itu penting sekali Berikutnya adalah Nah ini sedikit aja Saya kira ini Tidak Ini cukup terlalu detail Tapi nanti penting juga Berikutnya Oke Saya punya ini harusnya Kewajiban dan karyawan Jadi Bekerja sesuai dengan etika Kerja Memberikan hasil kinerjaan Disepakati Sebetulnya Permintaan Perusahaan itu hanya itu Penting sekali Jadi Bahwa etika kerja Tadi penting banget Fundamental Atau foundation Kemudian bahwa Kinerjanya itu Sesuai dengan yang disepakati KPI-nya Atau objektifnya Atau goals-nya gitu Itu yang diinginkan Kewajibannya Pasti Sedangkan haknya Karyawan itu sebenarnya banyak Kalau berusaha di perusahaan Oleh sebab itu perusahaan itu Benar-benar Memilih Talent itu dengan Sungguh-sungguh Dengan Apa namanya Cermat-cermatnya Karena itu Haknya banyak loh Kamu kemudian harus Beri gaji Mendapatkan fasilitas Mendapatkan cuti kerja Minimal Sesuai dengan undang-undang Ya kan Bila misalnya Kamu kontrak Hanya bisa diperpanjang Dua kali Kan ada Tapi Ini nanti Nanti kita lihat lagi Di omnibus law itu ya Tapi anyway Pelajari undang-undang Tenaga kerjaan itu harus Jadi Haknya Karyawan itu Once diterima Itu memang cukup banyak Oleh sebab itu Perusahaan juga harus hati-hati Nah Kemudian elemen Etika kerja yang profesional Tadi ini Tadi disebut oleh Beberapa kawan-kawan semuanya Juga bahwa Integritas ya Itu penting banget Nomor satu Jadi Karena Adanya Integritas Hasil kerja Yang Dan Concern atau Selalu mengikuti Keadaan perusahaan itu Akan menjadi Level of trust-nya Akan menjadi Tinggi Dan itu penting Nomor satu itu Bahwa Integritas itu Biasanya juga Diartikan Satunya kata Dan perbuatan Misalnya gitu ya Fokus pada Kualitas pekerjaan Untung saja Disiplin Nah itu tadi Disiplin Fokus Dedication And determination Tentu saja Time management Nah Itu saya tambahkan Itu Dua bintang itu Energy Dan stamina Management Jadi gini Di era sekarang ini Dimana banyak Kerjaan Work from home Atau work from anywhere Itu ternyata Yang penting itu Energy dan stamina Bukan hanya Time management Karena apa Akhir-akhir ini Misalnya saya ya Akhir-akhir ini Saya itu Tiap hari bisa ikut Tiga atau empat Virtual Zoom webinar Atau meeting Atau apa Itu memerlukan Stamina dan Dan energy Tapi Habis itu Setelah ikut sehari Empat Itu bisa capek Banget Rasa tanggung jawab Kekompangan Team Nah itu penting Banget Teamwork Jadi Perusahaan itu Kalau milih Gini Kalau milih Orang itu Sebelum diterima Itu Yang bisa Bekerja sama Itu kunci Kata-kata itu Yang dipentingkan Orang yang bisa Bekerja sama Tentang Tidak Pinter-pinter Banget Tidak masalah Kalau perlu Tapi pentingnya Bisa bekerja sama Kepentingan perusahaan Nomor satu Itu penting banget Jadi Tadi itu Masalah-masalah Pribadi Itu harus Istilahnya Di-extinggirkan Atau di nomor Keberapakan Yang penting adalah Perusahaan Jujur Berbicara kebenaran Dan seterusnya Pelihara kinerja Konsisten Nah nomor sepuluh Nomor sepuluh Penting sekali Nomor sepuluh Itu kita bicara Selalu respect Terhadap orang lain Ini values Number one Waktu saya kerja Di IBM Itu itu Jadi Core values Nomor satu Di IBM Itu adalah Respect To others Menghormati orang lain Karena itu Ternyata kunci Negosiasi apapun Kalau berdasarkan Respect Akan lancar Istilahnya begitu Tadi peraturan Tentu saja Pelihara kesehatan Dan kebukaran Itu harus Nah makanya Yang akhir-akhir ini Itu kita bicara Mengenai Work-life balance Bahkan akhir-akhir ini Kita bicara mengenai Work-life integration Artinya apa Sebenarnya tidak terlalu Dibedakan Tidak apa-apa Tapi yang penting You have to perform Your best Dengan demikian Anda harus tetap sehat Dan bugar Yang penting Karena ada Patah ini kan Dalam Jiwa yang Ada Iya Ibadahnya sehat Terhadap jiwa yang sehat Atau kebalik Di jiwa yang sehat Anyway itu penting sekali Dua-duanya Nah Ini saya tambahkan Dalam satu paket ini Karena penting sekali Menurut saya Seven keys to building A successful career path Konkretnya begini Kawan-kawan Tujuh ini Kalau kita lakukan Most likely Kita akan sukses Dalam karir Nomor satu It all begins With your purpose Jadi tadi Ibu tuti ya Sudah sampaikan juga ya Nomor satu itu Kita mau apa gitu Istilahnya Purpose Kita harus mempunyai Setiap orang mempunyai purpose Bekerja di sesuatu Atau Even jadi entrepreneur pun Semuanya harus punya purpose Setelah purpose itu utama Yang cendung menetap Dalam seseorang Kemudian ada Clear vision Nah vision ini Memang berlaku beberapa tahun Biasanya Tapi vision Kalau sudah tercapai Ya kemudian ada vision Baru lagi Bisa gitu diganti Itu bedanya dengan purpose Misalnya vision saya itu Yang Sampai sekarang Belum tercapai Itu adalah Bisa main piano Misalnya Itu Karena belum tercapai Ada vision terus Tapi kalau sudah tercapai Saya ingin menjadi HR director Di suatu perusahaan besar Itu sudah tercapai saya Jadi mungkin lain lagi nanti Set career goals Itu penting banget Jadi gini Kawan-kawan Nah ini penting ya Kawan-kawan Harusnya menyisikan waktu Misalnya berapa ya Tiap 3 bulan sekali Itu kontemplasi Kontemplasi Terus kita tulis gitu Career goalsnya saya Itu persisnya seperti apa Dalam waktu 1 tahun Saya harus Sudah menjadi manager Misalnya Ini contoh Dalam waktu 3 tahun ke depan Saya harus menjadi Kepala divisi Misalnya gitu Terus dalam 5 tahun Saya harus menjadi Direktur HR Itu misalnya aja Contoh Atau direktur marketing Whatever Jadi career Itu harus dibuat Kemudian di track Keep track gitu Tapi jangan lupa Nomor 4 itu In the end ya Setiap kali Kita harus belajar Even saya Dengan pengalaman 34 tahun Saya tuh masih sering Ikut webinar Apalagi gratis Dan itu suatu Informasi atau Skills baru Kadang-kadang Atau kadang-kadang Knowledge baru Gak apa-apa Tapi itu penting sekali Jadi skak itu Develop skills Knowledge Attitude And competence Itu penting banget Itulah istilahnya Nilemu di mata perusahaan itu Juga di area situ Konkretnya gini Meskipun kamu Mempunyai etika kerja yang bagus Kamu orangnya Attitudenya baik Tapi tetap Akhir tahun Waktu kamu dinilai Tetap kamu harus Memenuhi KPI dong Ya kalau enggak Ya enggak Enggak bisa Kemudian Have career mentors Ini penting banget Saya mau Menjelaskan ini Jadi begini Pada waktu saya bekerja Di perusahaan seperti Standard Chartered Atau GE Itu yang harus Punya mentor Adalah hanya Yang high potential Jadi gini Memang Kalau orang Terpilih menjadi High potential You have to really To have a mentor Mentor itu Beda dengan coach Mentor itu sebetulnya Boleh Orang lain Boleh orang Dari divisi lain Mentor itu Enggak boleh Manager langsung Justru Enggak boleh Tapi orang Senior Misalnya gitu Atau dari divisi lain Misalnya saya Kerjanya di HR Mentor saya Enggak harus Direktur HR Enggak Enggak Malah jangan Bisa Kalau bisa Dari direktur Dari bidang lain Tapi yang orang Yang sudah lama Di perusahaan itu Kemudian Build professional Networks Itu penting banget Penting sekali Teman-teman saya Bilang bahwa Saya kuatnya Di situ Jadi bagaimana Kita itu Build professional Networks Artinya apa If you are Kalau kamu Emotional intelligence Tinggi Itu cenderung Dan respecting Others Itu kamu cenderung Cepat Kalau berkomunikasi Dengan orang lain Cepat membangun Networks Ini penting sekali Karena one day Orang perlu sesuatu Perusahaan perlu sesuatu Terus ingat Oh itu F&D itu Mungkin yang bisa Lakukan Gitu misalnya Jadi kawan-kawan Masih muda-muda Tapi Biasakan Kalau ketemu Orang-orang tertentu Itu Build the networks Bukan hanya Menghubungi seseorang Hanya kalau Mau minta tolong Atau ada perlunya Jangan gitu Tapi orang-orang tertentu Kita Pilih Dan kita Hubungi terus Setiap kali Periodically Maintaining Maintain relationship Dan yang terakhir Kunci Building a successful Career path Adalah Read and study About everything Relating to your career path Tentu saja Jadi Anda mau Bidang apa Kamu harus Read and study Nah ini keuntungannya Zaman sekarang Ini adalah You can read and study From anywhere Saya mau bikin Presentasi Dasarnya kita Lihat di google Pasti ada Tapi yang penting Nanti kita tambahkan Dengan pengalaman-pengalaman Nyata Maksudnya begitu So you have to Read and study Nah Aku mau cerita sedikit Di Di IPMI Business International School Itu kan Apa namanya Kuliahnya itu Dalam bahasa Inggris Nah Tapi pegawai-pegawainya itu Tiap harinya ya Bahasa Indonesia Ada ngomong ya Nah Tapi disana itu Ada program bagus Friday is English Day Nah jadi Itu bagus kadang-kadang Di perusahaan saya juga Tiru itu Tiap Jumat Kita harus berbicara Sama kolega Atau teman-teman kerja Itu harus bahasa Inggris Ya kalau kita umumkan Seperti itu Mungkin lucu Pertama Pertamanya itu Mungkin dalam beberapa Friday itu Kedepan itu Orang banyak Diemnya Ya karena canggung Lebih baik diem aja Tapi lama-lama Terbiasa Lama-lama orang Ngobrol Dan bagus sekali Karena Friday itu Kemudian Inggris Bukan hanya dalam Verbal Tapi juga Waktu kita kirim Email Semuanya Inggris Bagus Oke Chart saya terakhir Adalah ini Nah ini bagus banget ini Saya pernah baca buku Dari Profesor Reynold Kassali Tau kan Dia di UI Ekonomi Nah ini dia Kemudian ada di salah satu bukunya itu Ada Halaman yang menunjukkan Begini Bahwa leaders itu Kita harus mempunyai Digital mindset Apalagi Dan dia Membicarakan mengenai Sembilan Mindset Acceleration Atau kecepatan Yang eksponensial Adik-adik Kalau melakukan ini semua Saya yakin Habis ini kita buka Question and Answer ya Saya yakin Karir kita akan Lebih sukses lagi Contohnya Kita bahas Satu persatu Dengan cepat Respon cepat Tidak terhambat Jadi Kalau kita terima email Kita terima WA Itu Ya jangan dianggurin 24 jam atau sehari Gitu Ada orang yang begitu Yang melihat Message itu Dan Meresponsnya baru Hari berikutnya Wah Kadang-kadang kalau perlu Cepat gimana Maksud saya juga Kita tidak Mantengin Gadget terus Juga enggak sih Tapi maksudnya Ada periodik gitu Kalau ada Sesuatu yang perlu Di respons Jangan dihambat Kedua Kita jalan ke kanan ya Real time Begitu diterima Seketika diolah Nah itu tadi Everything is real time Kalau kita ingin maju Di zaman sekarang Real time itu Artinya Mengikuti Keadaan zaman Dan sekarang itu Dan real Sesuatu itu Real time Artinya Bisa dimonitor Saat ini juga Saya bekerja Di Hermina itu CEO-nya Atau direksi-direksinya Bisa memonitor Kerja di beberapa Rumah sakit Contoh Dalam screennya Di kantornya That means real time Contoh real time Itu sebenarnya Adalah di ini Di Bursa efek Misalnya Itu di Manager-managernya Itu semua Di pampang Di screennya Pergerakan saham Setiap kali Itu juga Kemudian Berikutnya Ke kanan itu Follow up Langsung Ditindak lanjutin Tidak ditunda-tunda Kemudian Berikutnya Mencari langkah Bukan mati langkah Nah nomor Lima ini Yang ke tengah-tengah Itu mengendusi informasi Dan kebenaran Bukan menerima Tanpa Memuji Itu maksudnya begini Jangan kerjanya Nerus-nerusin hoax Kalau kita terima informasi Kita harus benar-benar Melihat apakah itu Berguna Atau tidak Penyelesaian paralel Bukan serial Kadang-kadang Ada sesuatu ya Eva Yang bisa dikerjakan Itu dengan paralel Pernah dengar Multitasking kan Nah misalnya gitu Tapi Jadi gak harus Semuanya itu serial Kalau gak Abis ini baru itu Nah itu Kalau itu caranya Pemikirannya Maka akan Lambat Sesuatu Kemudian Dukungan teknologi Informasi Bukan manual Nah zaman gini Kamu pakai dong Teknologi Jangan kayak zaman dulu Dimana semuanya manual Kemudian yang Nah ini agak Berlebihan Saya tahu Tapi ini maksudnya adalah Integrasi antara Kerja dengan kehidupan Itu tadi 24-7 Bukannya kita Gak boleh tidur Tapi maksudnya Begitulah Bahwa kita selalu Connected gitu Nah itu terakhirnya itu Connected Terhubung Bukan terisolasi Kita itu Kita itu diberikan ini Oleh perusahaan Atau mungkin punya pribadi kan Gunanya adalah Supaya kita itu Stay connected Bukan terisolasi Karena orang yang terisolasi Tidak mendengar kabar apapun Maka akan Ya itu tadi Hidupnya akan ketinggalan gitu Nah gitu sebetulnya Eva Sorry Siang ini Saya ingin membagi itu Dan mungkin kita bisa aja sekarang Dialog Langsung interaksi ya Pak ya Boleh Buat teman-teman semua Boleh langsung Rise hand Atau langsung aja Di Dianjut Untuk Yang mau Bertanya Karena ini interaksi Pak Mungkin menyanggah Mungkin Memberikan pendapat Pendapat Pasukan kritik Silahkan semuanya Karena kita Generasi ini harus Dituntut inisiatif Dan juga Antusias ya Pak ya Nah itu Itu kelemahannya Biasanya kita Iya betul Orang kita biasanya Cenderung diem aja Iya betul Dan It's okay to be Disagree ya Pak ya Agree to disagree Iya bisa Ada masalah gitu Jadi silahkan Untuk teman-teman Bisa langsung Unmute Untuk Pertanyaannya Mungkin bisa di gallery Boleh mungkin Mbak Maya Maya Kita lihat ya Untuk Teman-teman ini mungkin Pak Yang lahirnya tahun 2000-an Ini gak kebayang IBM itu kayak gimana ya Pak ya Iya Saya kasih tau nih ya Teman-teman Yang namanya Facebook Twitter You name it Apa lagi ya Google Yang sekarang lagi Happening Yang bener-bener Top of the top itu Itu gak ada Apa-apanya sama IBM Jamannya Pak Effendi Betul lho Pak? Betul zamanku Itu bener-bener Satu-satunya Top Top of the top Bener-bener Kalau misalnya ada Puncak Ada bintang Itu ya Pak ya Betul sekali Itu bahkan gak bisa Nandingin skalanya Google Saat ini Betul ya Pak ya Dan Pak Effendi ini Mulai dari bawah Sampai atas Sampai sekarang Menjadi Kalau misalnya direksi Udah kebayang Sekarang jadi Pembinanya direksi ya Pak Betul sekali Kebayang Kalau misalnya ada direksi Yang memimpin Pak Effendi ini adalah Yang ngeguruin Saya membina karir Dari rambut saya Masih lebat Sampai Sampai Minimalis Jadi kesempatan ini Gak mungkin Teman-teman Dapetin dua kali Ketemu sama Pak Effendi Tanya langsung Bagaimana How to build up your career Ada satu Pak Yang raise hand Mantap Ada dari Madenita Boleh Silahkan Madenita Dari Bali Dari Dari Bali Ya benar Selamat sore Selamat sore Saya Madenita Dari Unair Izin bertanya Pak Selama ini Saya melihat Banyak perusahaan Yang dia itu Menginginkan talent Yang kreatif Dan inovatif Nah pertanyaan saya itu Bagaimana Cara kita menunjukkan Saat kita magang Ataupun bekerja Kalau kita itu Pribadi yang kreatif Dan inovatif Apakah kita harus Selalu memberikan Ide-ide Pada atasan Atau apakah kita harus Selalu speak up Setiap diskusi Dan rapat Atau bagaimana Tipsnya Begitu Pak Terima kasih Terima kasih Langsung Pak Ya langsung Bagus Terima kasih Pertanyaannya Bagus sekali Being creative And inovatif Itu ditunjukkan Dengan apa yang Kalau dalam Di psychology itu Ditunjukkan Dengan apa yang Dinamakan Mental agility Nah jadi gini Saya pernah Membawakan Suatu webinar juga Pak kawan-kawan Mungkin kita bisa share Mental agility Bagaimana kita itu Membangun diri kita Supaya kita itu Menjadi orang yang Bermental agile Tadi Agile artinya Lincah Lincah dan cepat Agile itu Caranya begini Kita harus selalu berpikir Berbagai solusi Artinya begini Ada satu issue Satu masalah Jangan dipikirkan Hanya satu solusi Jadi misalnya gitu Contoh Exercise itu begini Contoh Sekarang saya mau tanya Misalnya Dan Nita ini Apa Gantungan Gantungan baju Itu kegunaannya Apa saja Nah gitu Nah nanti Nita berpikir Ditulis Kegunaannya Gantungan baju Itu apa saja Coba misalnya Kecuali untuk Gantung baju Apa Hanger ya Pak ya Apa kira-kira Nita Selain hanger Untuk bantung baju Nah Gantung yang lain Hah Untuk apa Untuk Untuk apa coba Kepikiran gak Nah Kurang ya Pak Latihan-latihan Begitu itu Harus dilakukan Mungkin bukan hanya Gantungan baju Tapi apalagi Misalnya klip Klip Paper Paper clip Paper clip Paper clip itu Bisa digunakan Untuk apa saja Orang yang kreatif Ya Nita ya Itu bisa menulis Kegunaannya itu Bisa sampai 20-30 Gantungan baju tadi Itu bisa sampai 40-50 Bisa pakai apa saja Dipakai Ngorok Orang juga bisa Itu contoh ya Contoh yang kurang bagus Tapi maksud saya begitu Nah Itu salah satu exercise How to be creative And innovative Adalah Nomor satu Mental agility tadi Jadi secara mental Kemungkinan-kemungkinan lain Apa saja Yang gitu Kemudian berikutnya adalah Banyak Banyak juga secara fisikal Jadi gini Misalnya gini Misalnya Kita berangkat dari Suatu tempat Ketempat lain Biasanya tiap hari Lewat sini aja Nah sekali-sekali Kamu lewat tempat Lewat jalan lain Jadi melihat scenery Atau Pemandangan yang lain Kemudian Tahu Apa namanya Istilahnya ada pepatah There is many road to room Gitu ya Atau gitu ya Pokoknya ada Jadi maksudnya Untuk suatu tujuan tertentu Banyak jalan Nah Latihan-latihan Begitu itu penting sekali Kalau sudah Anda bekerja Benar sekali Nita tadi Kalau kamu sudah bekerja Kamu harus menunjukkan Bahwa punya ide-ide yang Efektif itu Terhadap atasanmu aja Hanya atasan aja Gak apa-apa itu Nah makin lama dia makin Wah ini anak rupanya Atau Karyawan ini Bagus sekali Ini banyak ide-ide baru Yang saya tidak terpikirkan Sebelumnya Gitu So Konkretnya Eksersis ya Latihan Tadi itu Eksersis beberapa hal itu Karena itu akan Merangsang otak kita Untuk supaya Being kreatif Betul Sementara itu Begitu Nita Terima kasih Ada lagi mungkin Teman-teman yang lain Officer boleh Tanya Silahkan Jangan cuma Nge-recap doang ya Pak Ada nih Dari Yogi Pak Pertanyaannya Ijin tanya Bagaimana Menyusun Jenjang karir pribadi Yang baik Dan terukur Di kondisi yang Serba tidak pasti Dan dinamis Ini pertanyaan Bagus sekali nih Kalau ada hadiah Itu dapat Dapat nih Karena memang Ini sulit nih Keadaan Kita tahu bahwa Dengan keadaan pandemi Masalahnya ya Dengan keadaan pandemi ini Maka Digitalization itu Justru berkembang cepat Karena terpaksa Dalam tanda kutip Akibatnya apa Kebutuhan akan Sumber daya Atau SDM itu Mungkin Saja Akan sangat berubah Nah Ini Tidak bisa dipungkiri ya Bagaimanapun Bahwa Misalnya Perbankan aja Itu jumlah orang Yang diperlukan Untuk pegawai Itu akan berkurang Oke Banyak orang Yang bilang begini Banyak kerjaan Yang akan hilang Tapi sebenarnya Banyak lagi Yang akan muncul Itu mungkin benar Tapi sekarang Kita harus Sadar bahwa Taruhlah bank itu Sekarang kan Tidak perlu Terlalu banyak Branches Atau cabang Nah bagaimana Kemudian Pegawai-gawai yang Dicabang itu Memang beberapa Bisa ditingkatkan Bisa upskilling Reskilling tadi Sehingga dia bisa Mengerjakan sesuatu Dengan Artificial intelligence Artinya tidak perlu Tidak perlu secara fisik Tapi bagaimanapun Saya melihatnya Memang akan Lain ya Dunia atau yang diperlukan Kerjaan itu akan Lain Dalam konteks Future of work Itu selalu Dibicarakan What kind of Jobs Yang akan Available Di masa-masa Mendatang ini Saya suggest Kawan-kawan Atas pertanyaan Tadi Kita harus Keep abreast Artinya kita harus Mengikuti terus Perkembangan itu Dan kemudian One step ahead Kalau bisa Kita mempelajari Yang kemungkinan Diperlukan Yang kemungkinan Diperlukan itu Adalah sebetulnya Contohnya Digital mindset Tadi itu Contohnya adalah Being able to be adaptive Pemikirannya Growth mindset Jadi lebih ke Pemikiran-pemikiran Bisa cepat Menyesuaikan diri Untuk kawan-kawan Yang nanti akan Lulus atau baru Saya kira Itu tadi Ingat Apa yang Diperlukan oleh Perusahaan Nah itu Benar-benar Kawan kan harus Pelajari itu Jadi misalnya begini Kawan-kawan Begitu lulus Ingin kerja Melamar di mana Jangan terlalu Ingin kemana-mana Nanti malah Tidak diterima Di mana-mana Tapi pilih Satu atau dua Industri Satu atau dua Atau satu atau dua Perusahaan Yang kamu Benar-benar Ingin Membina karir Di situ And then Pelajari Mengenai Industri itu Sedalam-dalam Dalamnya Pelajari Mengenai Perusahaan itu Sedalam-dalamnya Nah Saya yakin Kalau itu yang Anda lakukan Dan kemudian Nanti besok Kita bicara Mengenai Bagaimana Bikin CV Yang bagus Maka saya yakin Akan menjadi Perhatian Dan Artinya Nggak terus Langsung Dibuang Nah Itu Itu adalah Memulai Sesuatu Yang baru Nah Sekarang ini Tapi ada Good newsnya Saya akan Bantu LPS LPS itu Tiap tahun Menerima Apa namanya Istilahnya Fresh Graduate Nanti Masuk Dalam program Seperti Management Training Dalam setahun Dan kemudian Ditempatkan Di berbagai Divisi Atau Function Itu masih ada Itu masih akan berlaku Dan sekarang ini Lagi top-topnya BUMN Perusahaan BUMN Dimana mereka Maju pesat Dengan Menteri yang Baru ini Dan kemudian Diperlukan Banyak Generasi muda Nah Jadi Itu tadi Kawan-kawan Saya Saya anjurkan Tolong Cepat Selesaikan Dengan Flying Colors Artinya gini Lulusnya Itu jangan Hanya Kalau bisa Jangan Hanya Pas-pasan Hanya Aku dulu Di psikologi Itu ada Ada joke Itu bahwa Banyak Anak-anak Yang aktif Di dalam Organisasi Itu Dalam Belajarnya Kurang Pinter Jadi Istilahnya Lulus Dengan Kepretan Artinya gini Dosen udah Bosen Udah Kamu lulus Jangan Sampai Gitu Kita Lulusnya Harus Dengan Flying Color Artinya Menonjol Nah Kalau Menonjol Kalau Saya Wadah Waktu itu Saya Sudah Ceritakan Saya Lulusnya Biasa-biasa Saja Tapi Di CV Saya Ada Tulisannya Ketua Senat Mahasiswa Psikologi Itu Langsung Jadi Ada Trade Off Kalau Kamu Pinter Banget Tapi Kalau Pinter Banget Emotional Intelligence Kurang Itu Nanti Bisa Nggak Sukses Dalam Karir Anyway So Know your Apa namanya Know your passion Dimana Di industri Apa Di perusahaan Mana Nah kemudian Dua Tiga Saja Jangan Banyak Banyak Itu Kamu Pelajari Mendalam So Pada Waktu Anda Melamar Orang Akan Atau Manager Yang Akan Interview Orang Ini Tau Banyak Yang Mengenai Perusahaanku Wah Jadi Interest Nah Itu Itu Yang Saya Lakukan Pada Waktu Saya Di IBM Meskipun Nggak Dicari Tapi Saya Pelajari Mengenai IBM Itu Apa Oh Gitu Pak Jadi Ini Dari 34 Tahun Pengalaman Pak Fendi Nggak Bisa Didapetin Dimana Aja Ini Khusus Buat Teman-teman Semua Masih Ada Sedikit Lagi Waktu Untuk Bertanya Boleh Silahkan Boleh Silahkan Felmi Felmi Silahkan Silahkan Felmi Baik Pak Terima kasih Untuk Kesempatannya Sungguh Ini Satu Kerma Tentu Mendengar Pengalaman Dari Bapak Pak Ini Berkaitan Dengan Etika Kalau Tadi Kita Berbicara Menyampaikan Mana kita Menghormati Atau Respek Terhadap Semua Orang Baik Dari Pimpinan Sampai Kepada OB Dan Sebagainya Kalau Misalkan Saya Selaku Pimpinan Ibaratnya Misalkan Saya Selaku Pimpinan Dan Saya Memiliki Etika Yang Baik Dan Membangun Etika Yang Baik Dengan Rekan-rekan Saya Dengan Para Pekerja Saya Nah Tapi Ketika Etika Baik Saya Itu Disalah Gunakan Oleh Rekan-rekan Saya Dan Ketika Mereka Anggap Sudah Sebagai Sahabat Dan Mereka Bawahan Sama Dengan Pimpinan Itu Mereka Anggap Sudah Seperti Sama Pak Jadi Kira-kira Bagaimana Biar Kita Mengatasi Agar Walaupun Kita Tetap Menerapkan Rasa Respek Itu Namun Para Pekerja Kita Tetap Menghargai Kita Karena Ada Perbedaan Antara Ketegasan Atau Firmness Atau Decisiveness Dengan Baik To Others Jadi Gini Kalau Saya Menjadi Manager Pada Waktu Itu Kita Punya Menjadi Manager Berarti Punya Anak Buah Yang Penting Adalah Kita Menghormati Dalam Berinteraksi Sehari-hari Tapi Jelas Sekali Bahwa Sebagai Manager Saya Akan Memberi Kamu Objektif Atau Goals Apa Atau KPI Tadi Jelas Role And Responsibility Apa Dan Saya Akan Menilai Kamu Dengan Achievement Kamu Dalam Bidang Ini Ini Semuanya Jelas Kalau Itu Yang Kamu Lakukan Dia Langsung Beritah Benar Ini Orang Meskipun Baik Terhadap Saya Tapi Ternyata Tegas Juga Atau Serius Juga Itu Yang Kita Inginkan Jadi Kita Tetap Harus Memberikan Rambu Atau Kisi Kisi Istilahnya This Is Your Role And Responsibility This Is Your Goals Target Dalam Akhir Bulan Harus Mencapai Ini Dan Itu Akan Saya Monitor Setiap Satu Minggu Jelas Semuanya Tapi Menyatakannya Dalam Konteks Itu Adalah Sopan Dan Baik Jadi Gitu Mas Verli Tadi Saya Mau Tambahkan Dalam Interview Saya Dulu Pernah Di Interview Oleh Orang Belanda Pada Waktu Itu Sebetulnya Orang Orang Eropa Atau Orang Asing Biasanya Kalau Melihat Dalam Interview Biasanya Orang Bisa Diajak Makan Dinner Terus Kemudian Dia Akan Melihat Bagaimana Saya Memperlakukan Witters Koneksinya Dimana Orang Ini Respectful Atau Enggak Terhadap Orang Yang Dibawah Yang Istilahnya Pangkatnya Lebih Rendah Itu Dilihat Interview Yang Bagus Jadi Itu Pentingnya Kadang-kadang Interview Untuk Posisi Yang Atas Itu Biasanya Diajak Makan Di Serve Ada Witters Nanti Kalau Witters Ada Berbuat Kesalahan Bagaimana Istilahnya Treatment Orang Ini Ada Orang Yang Witters Mentang-mentang Dia Orang Yang Sederhana Dan Itu Kemudian Salah Kemudian Dimarah-marahin Itu Dicatat oleh Oleh Interviewernya Itu Ada Belum ada Tambahan Pertanyaannya Silahkan Ada lagi mungkin Yang boleh tambahkan Pelatih Pelatih Izin Pertanya Boleh Ada dari Mifta Pak Dari UI Selain ini ada Julhudi dari Unpat Ya Pak Silahkan Mifta dulu Oke Terima kasih Banyak Atas kesempatannya Perkenalkan Saya Mifta Dari UI Izin Pertanya Pelatih Perihal Jinjang Karir Selain Achievement Dan Potensi Dari Pekerja Sebenarnya Track record Yang menarik Bagi Perusahaan Itu yang seperti apa Apakah Pengalaman kerja Di berbagai perusahaan Namun durasinya Hanya sebentar Atau Di sedikit perusahaan Namun durasinya lama Nah ini Kes Keduanya itu Memiliki Sama-sama Memiliki prestasi yang baik Dan total durasi Kerjanya sama Terima kasih Terima kasih Mifta Bagus pertanyaannya Saya melihatnya Konkretnya Bukan dua-duanya Begini Sebetulnya Konkretnya itu Bahwa Perusahaan Atau Manager Yang akan Meng-hire Seseorang Itu Sebetulnya Melihatnya Achievementnya Waduh Ya Achievementnya Achievementnya Pada waktu dia Bekerja di perusahaan Itu Apa saja Itu yang penting Lebih penting Tentang Berapa lama Dia bertahan Di perusahaan Itu Memang Itu juga Dilihat Karena begini Logiknya Kalau seorang Terlalu cepat Pindah-pindah Logikanya Kalau gitu Kontribusimu Apa Tapi Saya Tidak mau Ketinggalan Zaman Di era Millennial Sekarang ini Itu Agak Dipertanyakan Karena begini Yang penting Adalah Pada Waktu Dia bekerja Di situ Apakah itu Satu tahun Apakah itu Dua tahun Saja Bukan Bukan Seperti Saya Sebelas Tahun Itu Itu Konkretnya Apa yang Diachieve Yang Dicapai Dikontribusinya Apa Itu yang Lebih penting Ternyata Sekarang Karena Di Millennial Sini Zaman Sekarang Ini Orang Memang Cenderung Lebih cepat Berpindah Kerja Alasannya Apa Alasannya Adalah Tantangan Baru Jadi Kalau Millennial Sini Terkenal Dia Harus Secara Periodik Mendapatkan Tantangan Yang Baru Kalau Tidak Dia Akan Cabut Semua Orang Mengatakan Begitu Tapi Tetap Saya Sebagai Seorang Atau Yang Mempunyai Perusahaan Itu Yang Penting Adalah Achievement Di Perusahaan Itu Apa Itu Yang Saya Lihat Kalau Ternyata Tidak Terlalu Lama Itu Nomor Dua Istilahnya Nomor Dua Waktu Saya Menginterview Atau Melihat CV Seseorang Saya Memang Melihat Juga Di Tiap Perusahaan Di mana Dia Pernah Bekerja Itu Achievement Apa Misalnya Apa Saja Kalau Seseorang Tidak Jelas Achievement Plus Kemudian Sering Pindah Ya Itu Langsung Saya Tidak Terima Jadi Yang Dilihat Adalah Achievement Dulu Ya Pak Walaupun Sebentar Tapi Memang Dia Udah Mentok Disitu Pasti Itu Tidak Ada Masalah Satu Lagi Terakhir Terakhir Dari Zulhudi Karena Jam 4 Kita Sudah Selesai Bapak Sudah Sudah Jadwal Lagi Silahkan Dari Zulhudi Terima Kasih Sekali Pelatih Sudah Memberikan Kesempatan Dan Yang Menjadi Apa Yang Membuat Saya Tertarik Ketika Melihat Pengalaman Bapak Ketika Bapak Di IBM Itu Katanya 11 Tahun Dan Di GE Itu Hampir 11 Tahun Juga Berarti Waktu Lama Sedangkan Di karir-karir Yang lain Misalkan Di makro Dan lain Sebagainya Yang Mungkin Secara Industri Itu Sangat Berbeda Ketika Makro Itu Memang Wholesale Jual Segala Macam Barang Sedangkan IBM Itu Lebih Ke Arah Teknologi Dan Inovation Saya Menarik Disini Adalah Pengen Cerita Dari Bapaknya Kenapa Di IBM Dan Di GE Itu Bisa Bertahan Selama 11 Tahun Namun Di Industri Yang Lain Ataupun Di Perusahaan Yang Lain Jenjang Durasinya Tidak Sepanjang Ketika Ada Di Perusahaan Sebelumnya Dan Kemudian Yang kedua Adalah Sebenarnya Saya Dari Komunikasi Dan Saya Sudah Mendapatkan Pengalaman Magang Di Apakah Lebih Baik Ketika Saya Membangun Jenjang Karir Itu Jenjang Memang Satu Bidang Misalkan Saya Di Bidang Social Media Dan Teknologi Apakah Saya Hanya Berkutat Di E-commerce Social Media Dan Juga Berbau Digital Atau It's gonna Be better Kalau Aku Berkembang Ke Industri Lain Terima kasih Pak Wah Ini Pertanyaan Bagus Bagus Terakhir Kalau Ada Hadiah Bisa Dikasih Jadi Kita Bicara Mengenai Pada Waktu Saya Kenapa Ada Yang 11 Tahun Ada Yang Singkat 2 Atau 4 Tahun Dan Seterusnya Jadi Gini Keberartian Jawabnya Jadi Pada Waktu Saya Bekerja Di IBM Dan Di IBM Dulu Saya Memang Menjadi HR Staff Dimulai Habis Itu Merangkak Menjadi Akhirnya Menjadi HR Business Partner Dan Seterusnya Saya Itu Bisa Sangat Berarti Bagi IBM Itu Jadi Istilahnya Prestasi Atau Achievement Saya Diakui Benar Sampai Saya Belong Kelompok Elite Istilahnya Kelompok Elite Namanya Global Talent Itu Orang Yang Siap Kalau Di Di Kopastus Jadi Siap Di 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 Seluruh Dunia Bayangin Keberartian Itu Menyebabkan Saya Stay With This Company Dan Pada Waktu Itu IBM Memang One Of The Best Company On Earth Istilahnya Itu Mempengaruhi Satu Menjawab Pertanyaannya Bagus Sekali Yang Kedua Adalah Bahwa Pada Waktu Saya Di GE Kenapa Juga Bisa Bertahan Lama Karena Juga Berartian Itu Saya Berarti Internasional Sampai 11 Tahun Itu 6 Tahun Di Antaranya Saya Ditempatkan Di Luar Negeri Di Bangkok Thailand Sama Malaysia Masing-masing 3 Tahun Itu Sekali Jadi Peran Kamu Itu Kalau Dianggap Sangat Berarti Oleh Perusahaannya Dan Setiap Kali Ada Tantangan Baru Di Tempat-tempat Lain Seperti Di Makro Memang Bagus Dan Saya Suka Tapi Kemudian Saya Berpikir Ini Kontribusinya Terhadap Community Atau Dunia Itu Kayaknya Relatively Saya Tidak Mau Merendahkan Tapi Lain Kamu Bangka Menjadi Perusahaan General Electric Yang Hebat Yang Kontribusinya Kepada Dunia Itu Demikian Besar Dan Ada Suatu Perusahaan Retail Lain Lagi Dan Ada Perusahaan Swasta Nasional Ada Perbankan Perbankan Itu Juga Bagus Sebetulnya Tapi Oke Kontribusinya Itu Hanya Sepertinya Di area Ini Di perusahaan Untuk Perusahaan Ini Saya Lihatnya Begitu So Again Achievement Keberartian Atau Kebermaknaan Itu Tadi Dan Kemudian Juga My Role Itu Di Dihargainya Seperti Apa Yang Pertanyaan Nomor Dua Apa Tadi Jadi Bagusnya Gimana Apa Satu Inline Sampai Atas Betul Sekali Ini Bagus Sekali Pertamanya Mas Saya Anjurkan You Stick To One Maximum To The Three Yang Kamu Suka Sekali Di Mana Kamu Passion Anak Saya Di Digital Marketing Dia Bekerja Di Australia Di Melbourne Dia Itu Disitu Dari Lulus Dia Lulusan Apa Namanya Markom Marketing Communication Kemudian Dia Sekarang Bekerja Di Suatu Digital Company Basically Kayak Digital Advertising Gitu Kerjanya Wah Dia Senang Sekali So Stick To That Build Your Career From That Tapi Nanti Kebendingan Setelah Anda Jadi Manager Tentu Saja Anda Harus Tahu Apa Namanya Connecting Industri Itu Terdapat Lain Pasti Atau Aspek Financial Itu Anda Bisa Belajar Lagi S2 Itu Disitu Ya Gitu Ya Mas Bener Sukses Karena Bapak Harus 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 Selesai Kita Terakhir Foto Boleh Mbak Inge Sebentar Foto Semenit Semenit Ya Oke Oh gitu Wah Bukan Main Mengingatkan Saya akan Film James Bond Ya Oke Ditunggu Baba 1 1 1 2 3 Oh iya Dress code Saya juga Menyesuaikan Loh ya Udah Belum Oke Pak Terima kasih Pak Terima kasih Boleh kita Minta Tepuk tangan yang Paling meriah Buat Pak FN Di Ibnu Terima kasih Terima kasih Senang sekali Bertemu dengan Ada Silahkan Melanjutkan Ke acara Saya ada Call nih Terima kasih Karena Pak FN diselesai Kita panggil lagi Teman saya Yang satunya lagi Gitu ya Teman Kesehatan Adalah Aset berharga Yang harus kita jaga Sepenuh jiwa Kimia FN Hadir untuk Anda Menjadi solusi Kesehatan bangsa Di dalam raga yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Tertifitas Meninta Semakin Bermanfaat Dari hati kami Membangun negeri Untuk wujudkan mimpi Ibu petiwi Kami siap melayani Dengan kualitas Terbaik Jaya lah Kimia Farma Jaya lah Negeri ku Kecil Tak Indonesia Kembali lagi nih Dengan kami Luar biasa ya Sehari ini ya Seru banget Seru banget Gak hanya teman-teman Semua Bahkan aku pun Yang udah profession Ini baru selesai Itu catatannya Penuh banget Banyak banget Jadi Pastikan teman-teman Bisa memanfaatkan Grasping Dari Camp ini Sebanyak-banyaknya Karena ibarat Spons Terserah Lu mau sponsnya Segede apa Untuk nyerap Empat hari ini Betul banget Silahkan Aku balik lagi ke Fadri Oke Untuk teman-teman Semua Nanti ada Dari Room chat Ada evaluasi ya Untuk diisi Untuk teman-teman Semua Jangan lupa Dan Untuk Materi hari ini Kita sudahi dulu Iya betul Besok Jangan lupa Besok jam berapa sih Fadri Besok jam 9.30 Besok jam 9.30 Teman-teman Udah diminta Untuk masuk lagi Di Aplikasi Zoom meeting ini ya Ada lagi Fadri Cukup Mungkin kita Tutup aja ya Acara kali ini Kalau misalnya besok Kita ketemu lagi Berdua lagi ya Iya betul Kita ketemu lagi Terakhir Mau ada foto bersama juga Fadri Oh foto bersama juga Iya dong Sama yang disini Iya kan Sesi foto Di selamat menikmati